Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di konten gue ini Yaitu ngebahas produk digital Yang emang lagi rame ya temen-temennya Ya, di konten ini Gue pengen bahas gimana caranya Gue dapetin lagi 8 juta ini Dalam waktu 1 pekan Yaitu 7 hari Nah, kalau kemarin kan gue kan Ngasih tau perjalanannya ya, di video sebelumnya itu Nah, kalau sekarang Gue kasih tau nih langkah-langkahnya Gimana caranya gue dapetin uang seitu Nah, ini gue akan bocorin Pertama, yang pertama gue baca Karena emang gue jatuh dulu Yang pertama itu Gue bikin dulu draftnya dulu di Notion Di aplikasi Notion Jadi gue bikin dulu draftnya, tulisannya Sampai emang mateng gitu, sampai udah rapi Pokoknya tekstnya udah rapi lah Udah titik komanya udah sesuai Karena kan gue bikin e-book yang pertama ya Produknya itu e-book Habis itu, udah dari Notion diselesai Udah gue pastiin semua gambarnya oke Tekstnya oke Gue pindahin ke Canva Nah, di Canva itu gue desain mulai dari covernya Sampai ke susunan tiap halamannya Karena kalau di Notion itu sebenernya bisa download Buku BDF Cuma nanti pas hasilnya itu Halamannya gak tentu tuh Kadang-kadang lompat-lompat Jadinya berantakan Nah, gue pake Canva untuk ngatur itu Halamannya, terus spasi barisnya dan lain-lain Pokoknya gue rapihin biar enak Gue ganti backgroundnya juga jadi abu-abu Jadi, pokoknya desainnya jadi menarik lah ya gitu Sama covernya juga sekalian Nah, setelah Canva itu selesai Gue kan download filenya tuh Gue upload ke Mayar dulu Karena gue mainnya di platform Mayar Gue upload di Mayar Sampai udah di verifikasi sama Mayar Udah selesai, pokoknya udah udah upload gitu ya Nah, sampai itu selesai jadi Baru gue bikin mock-upnya temen-temen Gue bikin mock-upnya Buat gue promosi nantinya Tapi itu buat bahan nanti ya Yang penting gue bikin mock-upnya dulu Mock-up pun udah selesai File udah di upload ke Mayar Saatnya gue Ngembarin produk gue itu Ke temen-temen gue yang Gue rasa emang mereka suka baca Atau berkebutuhan sama produk gue Karena ini gue bahasa tentang e-book Yang tentang modal Apa? Modal 4 langkah dalam bisnis Jadi, gue cari temen-temen gue Emang yang punya usaha Punya usaha atau punya bisnis Dan yang pengen mulai bisnis gitu Jadi, gue share ke mereka Gue pengen minta mereka baca Dan gue minta testimoni dari mereka Terkait gimana tulisan gue disitu Nah, review jujur dari mereka tuh Gue butuhin banget Jadi, gue nyebarin sekitar 5-10an lah ya Sampai mereka udah baca Mereka gue tadi tuh testimoni Dan emang gue kejar terus tuh biasanya 2-3 harian gue kejar Nah, gue juga nyebarnya gak sembarangan temen-temen Emang gue pastiin dulu Mereka mau baca gak? Yakin mau baca gak? Ada waktunya gak mereka baca gitu Kalau misalnya mereka ngerasa Tapi gue bacanya nanti 2 hari lagi Gak bisa, gak akan gue kasih kayak gitu Biasanya gue akan mastiin untuk mereka Ya, gue mau kok Dai, gue mau baca deh Boleh, sirih kirimin Gue baca langsung gitu Nah, yang kayak gitu tuh Biasanya gue langsung send tuh Gue kirimin Nah, saat mereka udah ngasih gue testimoni Atau feedback Itu gue izin sama mereka Untuk gue screenshot Nah, screenshotnya gue gunain Untuk pembuatan di landing page temen-temen Nantinya di landing page itu Gue bikin offering text yang memang Tujuannya untuk target gue juga Yang butuh sama e-book gue itu Setelah udah jadi landing page-nya Gue langsung beriklan di Meta Ads Gue pake Meta Ads Dengan objective sales Dengan budget yang gue pake 100 ribu untuk hari pertama Sampai hari ketiga Kalau hari ketiga gue rasa udah peningkatan Marketnya udah ningkat gitu Jadi mulai pembedahan 2-3 orang Naik lagi jadi 5 orang Nah, itu tuh gue langsung naikin budgetnya Langsung di boom ke 300 ribu Gue tuh gitu Gue boom ke 300 ribu Sampai hari ketujuh Nah, di hari ketujuh Alhamdulillahnya gue dapet penghasilan segitu Nah 8 juta itu Itu kan gak murni ya Karena gue harus potong ads Gue ngiklan itu Sebesar 2 jutaan Kalau gak salah 2 jutaan Nanti gue coba Seleset deh Ininya Jumlah Spending gue nya ya Selama 7 hari Nah Gue tuh 2 jutaan ngiklannya Dapetnya Kalau di Dashboardnya itu Gue sekitar 6 jutaan Tapi Untuk di mayarnya Gue dapet 8 jutaan Kenapa? Karena Selain gue ngiklan Gue ada konten organik juga Jadi Reals gue jalan Treats gue jalan Short gue juga Disini jalan Jadi Ada market yang dateng Dari organikan Dari orang-orang yang gak kena ads gue Jadi Itu kan gak kehitung sama Si dashboardnya Meta ya Jadi Ya Jadi total 8 jutaan Jadi gue ada kelebihan 2 jutaan Gitu Dari organik Nah Begitu kira-kira Step by step nya Gue punya Apa namanya Gue dapet Cuan 8 jutaan ya Walaupun Itu menurut gue Kalau dari Orang-orang lain yang sudah memperoleh di kita Itu tuh kecil banget sebenarnya Tapi ya Buat gue alhamdulillah cukup banget Kalau seminggu dapet 8 jutaan Karena Itu kan udah Di atas UMR Jakarta ya Temen-temennya Jadi Gue pun itu Dapetinnya ya Di rumah aja gitu Gue ngereset Gue belajar Gue bikin produk Kurang lebih Seminggu-dua mingguan lah ya Gue tuh Ngebedah itu Kayak gue Nyari marketnya siapa Butuh apa Si market Terus Gue nulis dulu di buku Terus gue Ketik di notion Gue bikin desainnya Sampai akhirnya Gue iklanin kan Itu butuh waktu Sekitar 3 mingguan kan 2 minggunya itu Gue ngereset Sampai jadi produknya Seminggunya itu Ini tuh gue jualan 2 produk Temen-temen Jadi gue gak jual 1 produk Saran gue Jangan asal-asalan Bikin produk digital Sebelum bikin produknya Atau Sebelum outputnya dapet Bikin apa Usahain temen-temen semua itu Udah tau Siapa yang mau dijualinnya Targetnya siapa Karena kalau udah dapet orangnya Atau dapet marketnya Bikin produknya tuh Jauh lebih ngalir Jauh lebih enak gitu Contohnya misalnya Gue kemarin kan Targetnya adalah Pengusaha baru Jadi Pengusaha baru UMKM baru Yang memang Budgetnya Atau Budget-budget marketingnya itu Di bawah 5 juta Jadi mereka pengen ngiklan Tapi gak bisa Tapi mereka pengen organik Nah Itu gue cari marketnya Akhirnya gue dapet Ternyata emang Market UMKM itu Untuk beriklan Gak besar Yaudah Gue bikin e-booknya Dengan harga yang terjangkau Nah Jadi Dari situ aja Gue bisa dapat market yang Lumayan oke gitu Alhamdulillah Terus gue juga bikin Kelas-kelas juga kan Akhirnya kan Untuk Ngekomodir orang-orang Yang pengen belajar sama gue Terkait Organic sales Sama Paid sales gitu Jadi Paid traffic sama Organic traffic gitu Itu gue Gue juga bikin Kelasnya gitu Jadi gue ada beberapa Kelas juga yang Emang gue bangun gitu Dan Buat temen-temen semua Yang emang pengen juga Punya penurut digital Yang udah tertarget Yang udah niche Yang udah Apa ya Yang udah bisa Dibilang Gak terlalu red ocean Lo bisa main Dengan harga yang Lo mau Dan Targetnya tepat lah Terus jualannya juga Enak gitu ya Lo bisa belajar di Kelas gue yang ini Di Gijuan Project Cek aja linknya Di deskripsi Itu udah gue sertakan Kok pokoknya Lo tinggal klik aja Disana ada harganya jelas Berapa Gue gak tau promonya Lagi Ini videonya naik Gue gak tau ada promo Atau enggak Pokoknya disitu Lo klik aja Disitu juga Dijelasin bahwa Itu udah batch 3 Dan gue gak tau Bakal tutup kapan Dan bakal buka kapan lagi Maksudnya gue gak tau Tutupnya secepat mungkin Ini atau Enggak Karena membernya udah lumayan banyak Jadi gue kayaknya Akan kelimpungan Kalau kebanyakan Jadi Gue akan tutup dulu Nantinya akan gue buka lagi Gak tau kapan Dan Untuk yang mau belajar Pokoknya Cek aja link di deskripsi Disana ada Grup member juga Disana tuh nantinya Akan diajar sama gue Secara langsung Dan kita akan komunikasi Di grup itu Secara langsung Beneran secara langsung Jadi gak pake admin Itu gue yang ngisi Jadi kalau misalnya ada pertanyaan Yang masih bingung di materinya Bisa langsung jawab ke gue Bisa langsung tanya-tanya sama gue Dan nantinya Kita akan berdah bareng-bareng Gitu temen-temen ya Yaudah Terima kasih Gue pamit Jangan lupa di komen Like dan subscribe Kalau menyenangkan Dan kalau suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu wabarakatuh